Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali ke channel saya hanomi tv the new content the new video seperti biasa baru saja klik di channel selamat datang dan salam kenal apapun itu terima kasih gak support channel ini guys semoga kamu dipermudahkan urusannya dan sihat-sihat asyulang so guys tidak lama lagi seperti yang kita tahu semuanya Indonesia akan menjambuhi hari kemerdekaan untuk tahun ke 78 2024 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus saya tahu banyak sekali warga-warga yang menantikan hari terpenting ini bukan setakat warga Indonesia kami sendiri pun sebagai jiran warga Malaysia sangat tertunggu-tunggu ya yang dimana masing-masing daripada kalian juga tahu hari kemerdekaan Malaysia jatuh pada bulan 8 tapi tanggal 31 jadi sama-sama satu bulan lah ya siapa salahnya di bulan kemerdekaan ini kita melihat salah satu video daripada history ID jejak prolaminasi kemerdekaan Indonesia ini mungkin sejarah kemerdekaan Indonesia yang mungkin saya sendiri tidak tahu dan tidak paham dan video ini akan menjelaskan segala-galanya terima kasih klik video ini guys anyway tidak paling lama-lama let's go to the video let's go saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju amba kehancuran 7 September 1944 Jenderal Kunyaki Khoiso di hadapan parlamen Jepang berjanji untuk memerdekaan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Khoiso Jakarta kabaran penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPU-PKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada rajiman Wediudini ngerat tokoh pergerakan nasional ditunjuk sebagai ketuanya tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPU-PKI misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPU-PKI sidang BPU-PKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus setelah bersidang dua kali kerja BPU-PKI berakhir dengan baik sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada BPU-PKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPKI 7 Agustus 1945 21 nama anggota PPKI diumumkan sebagian besar berasal dari BPU-PKI mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediudinirat Wakil PPKI tapi ya guys kalau aku tengok kan kemerdekaan Indonesia nih kan apa tuh sewaktu Indonesia ingin mencapai kemerdekaan bertahun-tahun dia terlalu banyak liku-liku yang wow mungkin kalau kita perhitung sampai saat ini dia tidak boleh dibayar dengan uang ringgitnya terbang ke Dalat Vietnam 12 Agustus 1945 di tengah kabar pengembungan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Peran Jepang di Asia Tenggara menyambut kedatangan mereka Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segeran proklamasikan kemerdekaan Indonesia kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta mereka semua senang kemerdekaan sudah di depan mata sepulang dari Vietnam sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia Api membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 1945 dalihnya situasi Jakarta genting bung pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia Jepang sudah menyerah kata para pemuda Soekarno dan Hatta terkejut tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda menurut Soekarno dan Hatta proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya terganggu ya sepulang dari Rengas Dengklok Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies Jakarta tapi Jepang melarannya perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda Perwira Angkatan Laut Jepang di tempat inilah dalam sebuah ruangan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di Serambi Rumah naskah yang singkat tapi semua sepakat dengan isinya dia membaca apa tuh kata-kata tuh cuma di Serambi Rumah ya kemerdekaan bukan lagi ini hari bersejarah itu tiba Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 Jakarta tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur mendengarkan pembacaan itu dengan hebat setelah itu bendera merah putih jahitan Fakulti Istri Soekarno dinaikkan perlahan di ringgi lagu Indonesia Raya ini detik-detik kemerdekaan ya 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka ini bukanlah pemberian melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan cerita baru Jepang memang telah terjungkir tapi pengaruhnya belum berakhir ini dialami oleh fotografer mendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi Jepang menghancurkan kamera Alex Mendur sang kakak karena itu Frans, sang adik mengubur negatif fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi di tempat lain pewarta berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah di desa-desa pemuda republik berperan meneruskan kabar proklamasi mereka berkeliling dan berteriak Jepang menyerah, Indonesia merdeka Wah Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka Semua ada sejarahnya So ya guys, wow video tentang ngejejak proklamasi Indonesia ketika mencapai kemerdekaan dan ini memang walaupun kita tahu So guys, video berduransi 5 menit tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan kita tahu setiap kejadian, setiap tragedi itu ada sejarahnya dan masing-masing dari kita sendiri perlu menilai bagaimana susahnya untuk mendapatkan kemerdekaan bagi negara masing-masing maupun Indonesia atau Malaysia dan saya boleh katakan disini, setiap kejayaan sehingga hari ini tidak boleh dibandingkan dengan titik peluh orang terdahulu untuk mendapatkan kemerdekaan sehingga sekarang Apapun itu, terima kasih klik video ini Salam kemerdekaan daripada saya seminggu lagi dari sekarang ya untuk Indonesia dan terima kasih banyak-banyak yang support channel ini dan kita jumpa di next video macam ini Assalamualaikum, thank you and I love you Bye-bye